selamat menikmati perwakilan dari Kodim 0805 Ngawi dan Kodam 5 Brawijaya sebagai juara satu Lomba Komsos Kreatif Tari Perjuangan tingkat Kodam 5 Brawijaya puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan wisata Nusantara Bersatu yang kedua tahun 2017 tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI Jenderal Kadot Nurmantio saya senang sekali bisa mengikuti kegiatan wisata Nusantara Bersatu kedua tahun 2017 kesan saya, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga banyak pelajaran dan menambah wawasan sebagai bekal nanti untuk menjadi seorang pelajar yang berprestasi ada pun kegiatan yang saya lakukan di sana diantaranya pembekalan langsung dari TNI serta jajaran staff TNI AU, AD, dan AL dilanjutkan kegiatan naik KRI Tanjung Nusanif di sana banyak pengalaman yang saya dapatkan yang pertama, saya mendapatkan teman baru dari Sabang sampai Merauke semuanya ada kami saling bertukar informasi tentang bahasa daerah masing-masing adat istiadat dan juga kami berbagi rasa suka dan duka di sana pengalaman yang tak terlupakan yang paling berkesan di dalam hidup saya itu adalah menghadiri langsung upacara HUT TNI yang ke-72 di Cilegon sebagai tamu undangan di sana kami menyaksikan menyaksikan atraksi perang oleh TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara itu membuat saya merinding dan juga tidak terlupakan di dalam hidup saya pesan kami agar program ini terus dilanjutkan supaya teman-teman kami yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini di tahun berikutnya mengikuti kegiatan ini dan kami dari Kodam 5 Brawijaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Panglima Jenderal Gadot Nurmantio yang telah memimpin kegiatan ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Eka Setia Narwati dari SMA Negeri 1 Ngawi perwakilan dari Kodim 0805 Ngawi dan Kodam 5 Brawijaya sebagai juara tiga Lomba Komsos Kreatif Lomba Baca Puisi Perjuangan Tingkat Kodam 5 Brawijaya Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang mana saya telah diberikan kesempatan untuk mengikuti Bisata Nusantara Bersatu ke-2 tahun 2017 ini Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Panglima TNI Jenderal Gadot Nurmantio yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga saya dapat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini Perasaan saya senang sekali bisa mengikuti kegiatan Bisata Nusantara Bersatu tahun 2017 ini Kesan saya mendapat banyak sekali pelajaran dan menambah wawasan serta pengalaman saya di dunia ke TNI sebagai bekal nantinya untuk menjadi seorang pelajar yang berprestasi Selain itu, saya juga menemukan jati diri saya di sana dan mendapatkan motivator yang baru karena apa, saya di sana mendapatkan teman-teman dari seluruh penjuru Nusantara sehingga kami dapat saling bertukar informasi, bertukar pengalaman, bertukar pikiran Selain itu, ada juga kegiatan yang paling berkesan di dalam kehidupan saya yaitu dapat mengikuti upacara HUT TNI ke-72 dan mengikutinya secara langsung menduduki kursi tamu undangan Itulah yang paling berkesan dalam hidup saya karena tidak semua siswa seperti saya bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini Di sana ada banyak kegiatan yang kami lakukan diantaranya pembekalan langsung dari Bapak Panglima TNI serta dari jajarannya yaitu dari staff pemimpin staff dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat Pesan saya untuk acara, untuk kegiatan Wisata Nusantara Bersatu ini untuk tahun keberikutnya tetap terus dilaksanakan agar para pemudi-pemuda di seluruh penjuru Nusantara mendapatkan kesempatan seperti saya dan teman-teman lainnya merasakan apa itu persatuan dari kita semua dan kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Panglima Jenderal Gatot Nurmantio yang telah memimpin kegiatan ini Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh